Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Liz Vika Channel Informasi yang mengembirakan untuk pengemudi ojek online atau OJOL Dimana pada bulan Oktober ini akan dicairkan BLT OJOL Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dana bantuan sosial Dalam video kali ini akan kami jabarkan terkait daftar penerima bantuan langsung tunai OJOL Yang akan dicairkan pada bulan Oktober tahun 2022 Maka dari itu teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis Jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Dan khusus untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan update-an seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah Program kartu prakerja dan informasi lainnya Nah teman-teman kembali kami tekankan ini merupakan kabar gembira Bagi pengemudi OJEC online Dimana pemerintah sudah mengumumkan akan menyalurkan bantuan langsung tunai Pada tahun 2022 ini kepada para pengemudi OJOL pada bulan Oktober tentunya Di sini kita melansir pada situs online Untuk pengemudi OJEC diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tentang belanja wajib Dalam rangka penanganan dampak inflasi pada tahun 2022 Dan tentu teman-teman mengacu pada aturan tersebut Daerah harus menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial Untuk periode bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2022 ini Dan pemerintah daerah telah diwajibkan Membelanjakan 2% dana transfer umum Atau kita kenal juga dengan DTU Pada bulan Oktober November Desember tahun 2022 Untuk memberikan bantuan sosial Atau bantuan sosial masyarakat di daerah Salah satunya adalah bantuan langsung tunai Untuk pengemudi OJOL Dan teman-teman selain BLT pengemudi OJOL Pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai Untuk pelaku UMKM Nelayan penciptaan lapangan kerja Dan pemberian subsidi sektor transportasi Angkutan umum di daerah Dan belanja wajib perlindungan sosial ini Dihibahkan sebanyak 1,2 juta per panarima Namun jumlah tersebut berlaku Untuk bantuan pelaku UMKM Sementara untuk besaran bantuan langsung tunai OJOL Hingga nelayan diatur kembali Oleh masing-masing pemerintah daerah Dan kementerian keuangan juga telah mengungkapkan Teman-teman Sebanyak 523 pemerintah daerah Telah menganggarkan 2% dari alokasi dana transfer umum Untuk bantuan sosial bagi masyarakat di daerahnya Dan juga dapat kita ketahui bersama-sama Realisasi anggaran belanja wajib perlindungan sosial Sebesar 3,4 triliun rupiah Dibelanjakan untuk bantuan sosial sebesar 1,7 triliun Kemudian untuk penciptaan lapangan kerja Sebanyak 600 miliar Dan selanjutnya untuk subsidi sektor transportasi Itu sebanyak 300 miliar rupiah Dan untuk perlindungan sosial Dengan anggaran 800 miliar rupiah Dan untuk data penerima Bantuan langsung tunai ojol di tahun 2022 Tentu ini nanti akan disampaikan Oleh masing-masing pemerintah daerah Yang akan melewati proses verifikasi Sebelum bantuan tersebut dicairkan Dan apa kira-kira syarat untuk bisa mendapatkan Bantuan langsung tunai ojol di tahun 2022 Kembali ini tergantung pada kebijakan daerah masing-masing Nah itu dia teman-teman terkait tentang informasi yang mengembirakan Untuk bulan Oktober tahun 2022 Akan ada kembali bantuan baru Yaitu bantuan langsung tunai ojol Yang akan diberikan besarannya oleh pemerintah daerah masing-masing Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk di like videonya Comment tentu dengan komentar yang positif Dan juga jangan lupa untuk di share ke seluruh media sosial Ataupun group yang teman-teman punya Agar banyak yang mengetahui dan terbantu Dengan adanya informasi ini Dan semoga teman-teman yang memang layak untuk mendapatkan Bantuan langsung tunai ini Dapat menerima bantuan langsung tunainya Dan juga tentu dapat digunakan Sesuai dengan kebutuhan masing-masing Sehat dan sukses selalu untuk semuanya Dan semoga kita semua selalu dilimpahkan Dengan rezeki yang banyak dan berkah Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh